DPR RI resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada selasa 11 Juli 2023. Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan mendapat penolakan dari berbagai organisasi profesi bidang kesehatan karena dinilai tak adil dan memiliki beberapa pasal-pasal kontroversial. Berikut sejumlah poin kontroversial dalam 9 pasal pada Undang-Undang Kesehatan itu. Dalam pasal 314 ayat 2 disebutkan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Pasal ini dinilai dapat menimbulkan marginalisasi organisasi profesi sehingga akan mengamputasi peran organisasi profesi. Menurut pasal 206 standar pendidikan kesehatan dan kompetensi disusun oleh Menteri. Dengan begitu, nantinya untuk menentukan apakah tenaga kesehatan kompetensi atau tidak, Kolegium harus berkoordinasi dengan Menteri. Pasal 239 ayat 2 memuat Konsil Kedektoran Indonesia yang merupakan badan independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden akan beralih bertanggung jawab kepada Menteri. Itu artinya, pemenang Menteri akan menjadi lebih luas. Dalam pasal 462 ayat 1 disebutkan bahwa medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dapat dikidana. Tentu pasal ini menjadi kontroversi, lantaran dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan ringki terkait poin kelalaian yang dimaksud. Pada pasal 154 ayat 3 menyebut tembakau dengan narkotika dan psikotropika dimasukkan dalam satu kelompok zat adiktif. Pegabungan tembakau menjadi kelompok zat adiktif dikhawatirkan menimbulkan aturan yang akan mengekang tembakau. Pada pasal 346 ayat 7 yang menyatakan penyelenggara sistem informasi kesehatan dapat memproses data dan informasi kesehatan di luar wilayah Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa transfer data dan informasi kesehatan tersebut dilakukan untuk tujuan penanggulangan kejadian luar biasa, wabah, ibadah haji, perjanjian alih material, dan kerjasama internasional di bidang kesehatan. Namun, ketentuan tersebut rupanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dalam pasal 409 hanya disebutkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBN sesuai dengan kebutuhan program nasional yang tercantum dalam rencana induk bidang kesehatan tanpa ada jumlah alokasi minimal anggaran kesehatan. Pasal 4 ayat 3 dianggap diskriminatif karena memungkinkan penderita gangguan mental psikososial untuk kehilangan konsen atau hak mereka untuk menolak atau menerima dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian ada juga pasal 135 yang dinilai diskriminatif terhadap kaum disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih telah menonton!